Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Timai News Channel Hari semoga kita diberi kesehatan oleh Allah Amin Berhubung dengan kuasa Kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah kuasa Semoga amal kita diterima oleh Allah Amin Ini kita terlalu beri Sambil jalan-jalan Sambil jalan-jalan Sambil jalan-jalan Sambil jalan-jalan Sambil jalan-jalan Sambil jalan-jalan Tapi sebelum lanjut Saya mau dukungan Untuk channel ini Dengan cara Like, Comment Dan Subscribe Dan Share Terima kasih semua lanjut Sambil jalan-jalan 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 Kabupaten Kuningan Jawa Barat Kabupaten Kuningan Jawa Barat merupakan salah satu wilayah yang memiliki ragam pariwisata uniknya. Salah satu yang menjadi andalan hingga saat ini adalah Gedung Perundingan Linggarjati yang berada di Dusun Cipaku, Kelurahan Linggarjati, Kecamatan Cilimus. Seperti diketahui, Gedung Linggarjati merupakan salah satu saksi sejarah mediasi Indonesia dengan Belanda yang terjadi pada tanggal 11 sampai 13 November tahun 1947. Dalam perundingan tersebut ditetapkan beberapa hasil seperti pengakuan Belanda secara de facto atas eksistensi negara Republik Indonesia yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Dalam sejarahnya, Gedung Perundingan Linggarjati pernah berkali-kali beralih fungsi menjadi Gedung Perundingan hingga museum seperti sekarang. Gedung ini dibangun di atas lahan seluas 1.052 meter persegi. Konon, dahulu Gedung Perjanjian ini merupakan gubuk rumah sederhana dari Ibu Jasitem, seorang janda yang dinikahi oleh pengusaha gula Belanda dari wilayah Cirebon. Kemudian, dibeli oleh pengusaha gula, juga dari pabrik gula sindang laut bernama Menir Jakobus Johannes van Oos, dan direnovasi menjadi semi-permanen tahun 1921. Berdasarkan sejarah yang tertulis, perundingan Linggarjati diadakan pada 10 sampai 12 November tahun 1946. Langkah ini merupakan cara pemerintah mengusir Belanda dengan jalur hukum. Hasil perundingan ini lalu menghasilkan naskah pesetujuan Linggarjati atau lebih dikenal dengan Perjanjian Linggarjati yang disepakati di Jakarta pada tanggal 15 November tahun 1946. Pada masa kolonial, gedung tua ini sempat menjadi markas tentara. Kemudian diubah fungsi lagi menjadi sekolah dasar dan pernah juga menjadi hotel. Bernama Lengkap Museum Gedung Perundingan Linggarjati, museum ini menjadi saksi bagaimana perjuangan diplomatik yang dilakukan oleh para pendiri bangsa. Diketuai oleh Sutan Syahrir, Susanto, Tirto Projo, Mr. Mohamad Rum, dan Dr. Aka Gani, delegasi Indonesia ini berunding dengan delegasi dari Belanda. Dari pihak Belanda yaitu Profesor Mr. Skrerhorn, Dr. F. De Bur, Mr. Van Paul, Dr. Van Mook, dan diplomat Inggris Lord Killern sebagai mediator. Dimana hasil perundingan itu ada tiga pokok penting antara lain. Pertama, Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia. Dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura, paling lambat Belanda harus meninggalkan daerah de facto tanggal 1 Januari tahun 1949. Kedua, Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk negara Indonesia Serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat yang salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia. Terakhir, Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Aduh duduh, songong sekali tuh wong Belanda, dasar kutu kupret. Disini pula, terdapat kamar-kamar tempat para delegasi dulu menginap yang masih sampai sekarang terawat dengan baik. Oke kan? Silahkan ajak semua keluarga Anda untuk berkunjung ke tempat ini. Juga kenalkanlah tempat sejarah di sekitar kita kepada anak cucu kita supaya mereka tahu akan pentingnya sejarah bangsa ini. Sekian dulu video kali ini, kami all crew enjoys channel mohon undur diri. Salam damai dan sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!